Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk kota Banyumas di selatan Sungai Serayu seringkali menyebut kota Purwokerto dengan Pura Keta. Jadi muncul kosa kata Pura Keta. Nah, kosa kata ini sebenarnya merupakan kosa kata yang membuang konsonan W di bagian depan dan konsonan R di belakang. Nah, sehingga dari kata Purwokerto berubah menjadi Pura Keta. Jadi tampaknya konsonan W dan R di sini agak mempersulit ya pengucapannya. Sehingga dengan menyebut Pura Keta, maka penyebutan itu akan mudah diingat dan juga mudah untuk diucapkan. Jadi kata Purwokerto menjadi Pura Keta itu memang bacaan yang kelihatannya bernada desani gitu ya. Jadi orang-orang desani, orang-orang desa itu yang ingin mengucapkan kata yang lengkap, tetapi kemudian tidak bisa ya. Jadi mereka mencari gampang ya, karena tidak menggunakan konsonan-konsonan yang menyulitkan. Jadi makanya Pura Kerta, Pura Keta gitu ya. Jadi Kertanya itu menunjukkan nanti juga akan muncul lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya ini merupakan suatu perkembangan ya dari bahasa Jawa Kuna, kemudian menjadi bahasa Jawa Baru, dan kemudian dari situ orang mengucapkannya dengan ucapan yang lebih dipermudah. Karena seperti diketahui, bahasa Sansekerta itu adalah bahasa yang kosa katanya, ini seringkali sulit gitu ya, dibaca ya. Jadi memang ada penyesuaian-penyesuaian dalam ucapan supaya misalnya dengan ucapan itu maka muncul konsonan huruf vokal E misalnya. Jadi huruf vokal E misalnya ini mengubah kata Kerta menjadi Kerta. Jadi di situ muncul vokal E. Jadi vokal E ini bisa mengubah ya dari E bisa berubah menjadi A. Maka nanti muncul dari kerta-kerta menjadi Kerta. Nah jadi memang pengaruh bahasa yang lebih tua itu akan kelihatan sekali dari ucapan-ucapan ya karena di dalam dialek banyak mas huruf vokal A itu bisa sedikit demi sedikit berubah menjadi E. Jadi konsonan apa vokal E ini sering bermunculan manakala ya dalam bahasa sansekerta tidak ada apa konsonan ya jadi itu merupakan suatu kata yang dibangun dari konsonan-konsonan jadi misalnya kata kerta itu adalah kerta itu adalah konsonan tiga berturut-turut ya yaitu K R dan T jadi K R dan T itu kemudian antara K dan R itu muncul vokal E gitu ya nah vokal E ini seringkali merupakan perubahan dari vokal A tetapi bisa juga berubah lagi menjadi konsonan vokal A lagi jadi A berubah menjadi E E berubah lagi menjadi A nah ini adalah suatu hal yang menjadi ciri khas dari munculnya ya kata pura kerta untuk menandai sebuah atau nama kota yang ada di sebelah utara sungai serayu dan kemunculannya kemungkinan setelah tahun 1832 ya 31 ketika karsiran Banyumas didirikan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati